Tidak ada fitur suspensi udara. Ini dia sasis bus OH1626 varian S. Ini adalah sasis bus merek Mercedes-Benz tipe OH1626 varian S. Sedangkan ini adalah sasis bus OH1626 varian L. Lantas apa perbedaan dari kedua sasis ini? Mari kita bahas dan mengenal sasis bus OH1626 varian S di Indonesia. OH1626 versi S ini bisa dibilang sebagai generasi penerus dari sasis bus Mercedes-Benz model sebelumnya, yaitu OH1526, yang mana sasis bus model 1526 ini terbilang sudah sangat lama hadir di pasar bus Indonesia, sekitar tahun 2010-an. Dan karena adanya perubahan regulasi serta peningkatan kualitas produk yang dilakukan oleh Mercedes-Benz di pasar Indonesia, maka saat ini sasis bus tipe 1526 tersebut kabarnya digantikan dengan hadirnya sasis tipe OH1626 varian S, yang sudah berstandar emisi Euro 4. Di sisi lain, Mercedes-Benz juga punya produk dengan nama OH1626 varian L, yang kehadirannya lebih cepat jika dibandingkan dengan sasis bus OH1626 varian S, yang mana meski sama-sama menggunakan kode 1626 pada penamaannya, namun secara spesifikasi dan karakteristik kedua sasis bus ini sangat berbeda. Sebagai mana yang kami sampaikan tadi, bahwa OH1626 versi S ini bisa dibilang sebagai generasi penerus dari OH1526, maka dari itu, tentu ada DNA yang dipertahankan dari sasis bus tipe sebelumnya ke sasis bus OH1626 versi S ini, sedangkan untuk sasis bus tipe OH1626 varian L, hadir ke pasar bus tanah air sebagai generasi penerus atau pembaharuan model dari produk Mercedes-Benz sebelumnya, yaitu OH1626 Euro 3. Dengan demikian, meski secara pengkodean nama sasisnya sama, namun target market yang dituju oleh dua tipe sasis bus ini berbeda, yang mana secara visual, sasis bus tipe OH1626 versi S ini masih mengadopsi desain struktur sasis tipe leather frame, yang bentukannya seperti tangga, dan mayoritas bus dengan tipe sasis ini, di bagian bagasinya tidak menyatu antara bagasi sisi kiri serta kanannya, sehingga bus dengan sasis tipe leather frame memiliki kapasitas angkut barang yang lebih kecil, jika dibandingkan dengan bus bersasis space frame atau modular sebagaimana OH1626 varian L. Selain itu, dalam hal pendistribusian produk juga sasis bus tipe OH1626 S ini dapat dikirim dengan metode dikendarai langsung, karena memiliki tipe konstruksi sasis dengan central of gravity yang lebih optimal. Tidak sampai di situ, karena sasis bus tipe OH1626 versi S ini berstandar emisi RO4 dengan dukungan fitur SCR, atau Selective Catalyst Reduction, maka dibutuhkan cairan pendukung khusus berupa AdBlue, dan yang jadi sorotan ialah letak pemosisian dari tanki penyimpanan cairan tersebut, yang mana berdasarkan gambar ini, dan ini terlihat bahwa salah satu bagasi yang ada di bus dengan sasis 1626 versi S ini, dinonaktifkan serta beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan khusus, termasuk adanya tempat penyimpanan cairan AdBlue. Selain itu, perihal kaki-kakinya pun di sasis bus ini bisa dibilang mengkolaborasikan antara sasis 1526 dengan OH1626 versi terkini. Yang mana untuk suspensinya, di sasis bus tipe OH1626 S ini masih menggunakan tipe left spring, sedangkan di varian OH1626 L-nya telah menggunakan fitur suspensi udara atau air suspension. Meski demikian, di beberapa sisi kedua sasis bus ini memiliki kesamaan, mulai dari model setir kemudi, instrumen klaster, tuas persneling, hingga di sektor dapur pacunya. Yang mana OH1626 S dan OH1626 L ini disematkan model mesin yang sama, yaitu mesin 6 silinder tipe OM906 LA dengan output tenaga di angka 260 HP. Sedangkan untuk gross vehicle week atau GVW-nya berkisar 16 ton. Berdasarkan angka tersebut, maka sasis bus tipe OH1626 S ini dapat disematkan model bodi tipe MHD atau medium high deck, dengan tinggi bodi keseluruhan berkisar 3,7 hingga 3,8 meter. Sejauh ini, sasis bus tipe OH1626 S baru terlihat terpasang pada bus dengan bodi buatan tentrem, tipe Avan TH8 versi facelift. Itu dia ulasan mengenai sasis bus varian S dari OH1626 di Indonesia. Dan jangan ragu untuk bagikan pendapat kamu seputar sasis bus satu ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.